Intro Orang yang suka ingkar janji enaknya, nah mukanya diingkari Diingkari Kenapa? Ya karena tau bahwa dia suka ingkar janji makanya diingkari Ingkari, ya ada kotak ada bunda nanya ini ingkar Kalau orang yang suka ingkar janji diapain? Emm pacarin aja, kan dia suka sama ingkar janji, ya kan? Yaudah pacarin aja sih ingkar janji Kelar kan? Kan dia suka? Orang yang suka ingkar janji itu pantasnya gak usah ditemenin, jauhin, musuhin Pokoknya gak asik lah, gak usah diajak berteman lah, gitu aja Orang yang harus ingkar janji harusnya dibikinin lagu kali ya Kan sekarang orang pada banyak yang baper ya, pasti lagu gitu Terus pasti dia akan, dia jadiin model video klipnya gitu Jadi orang-orang tau, oh ini ternyata orang yang suka ingkar janji Jangan model-model aja, kasian model-model suka di fitnah soalnya Yang ingkar janji siapa, yang jadi modelnya dia gitu kan? Mending orang yang ingkar janji itu dijadiin model video klip lagu-lagu tentang fitnah, berjanji gitu Kayaknya lebih pas gitu Orang yang suka ingkar janji Pantesnya itu Kita kerjain Kerjain aja Hati-hati jangan suka janji Selamat malam Indonesia Selamat malam Indonesia Yang akan menjawab masalah-masalah anda dengan solusi-solusi yang tidak memuaskan, tapi kadang-kadang juga membingungkan Tentunya di WIB waktu Indonesia Bercanda Dan seperti biasa, seorang motivator yang sangat bijaksana akan menemani kita malam ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan anda dengan solusi-solusi yang sangat luar biasa Kita sambut ini di Acah Lenteng Gak bisa langsung saja Gak bisa gimana namanya janjian ya saya tungguin, kalau gak janjian ngapain saya tungguin? Maaf, Bapak-bapak ini acaranya udah mulai. Kalau berantem di belakang aja. Sebentar ya, Ibu-Ibu. Cuma satu. Ini kita udah mulai loh, Cak. Maaf, Pak. Ini Riko ini gak bener janjian. Saya tungguin 20 menit lebih. Gak nongol-nongol. Baru dateng. Lagian saya bilang, tempatnya studionya baru. Cuma jaraknya cuma 30 meter. Langsung aja ke lokasi. Jangan tunggu ini janjian. Mau ke studio bareng. Janjian mau ke studio bareng. Nungguin jam berapa dia datengnya jam berapa telat. Ada halangan, saya macet. Saya bilang. Macet kalau sudah tahu Jakarta ini macet datengnya duluan dong. Aku janjian, kita tadi janjian jam 7. Jam 7. Aku tahu ini pasti macet. Makanya aku jam 7 kurang seperempat dah berangkat. Yang mepet. Mepet apanya jam 7 malam. Janjian 7 kurang seperempat pagi aku berangkat. Ini kamu dikira sana. Jadi tadi itu, Pak Riko janji jam berapa. Datengnya jam berapa. Berarti ingkar janji dong ya. Itu kita bahas. Itu ingkar janji pas banget. Saya tuh udah nanya sama netizen. Saya nanya melalui Twitter. Kira-kira kalau orang yang ingkar janji tuh enaknya diapain ya. Dio kita lihat. Iya. Di asam manis enaknya. Emang cumi. Nih. Ahmed. Dari Ahmed 06. Pantesnya dikasih buku catatan. Ini gimana sih? Orang yang suka ingkar janji pantasnya dikasih buku catatan. Oh mungkin biar dia inget janjiannya harus dicatat. Dicatat. Jadi bisa mereview. Oh besok janjian jam berapa? Datanya lengkap. Kalau nyatatan di handphone, Pak? Di gadget, Pak? Gimana? Sama lah sebenarnya itu kan pengganti buku handphone itu. Kalau nulis di buku kan butuh pulpen. Kalau nulis di handphone kan butuh tangan. Nah ini kan namanya ini. Yang di buku juga butuh tangan. Masih. Kan juga. Tapi kalau di buku tangan doang gak bisa ada tulisan kalau gak ada pulpen. Selanjutnya. Kasih tau bulat. Nah ini tau bulatnya keluar. Nah ini. Maksudnya dikasih tau bulat. Maksudnya memberi taunya itu harus dengan bulat-bulat. Dengan maksudnya apa ya? Yang jelas. Jelas. Tekad itu kan harus bulat. Iya. Itu memberi tau juga harus seutuhnya. Maksudnya jangan keroa-keroa. Harus bulat gitu. Keroa-keroa itu, Pak. Keroa-keroa itu, Pak. Buat informasinya tersampaikan juga utuh. Biar tau. Motivator terkenal bahasa keroa-keroa. Tahu. Jadi adalah jawaban dari netizen. Waktu saya tanya orang yang kerja itu diapain. Untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin ada di studio juga. Kalau mau permasalahnya diberikan solusi oleh calon. Tonton bisa langsung mention ke at WIB underscore net. Dengan hashtagnya WIB underscore masalah. Nanti apapun yang Anda kirim. Juga bisa lewat email ya. Di email kita di waktu indonesiabercanda.com At gmail.com Silahkan dikirim. Silahkan diberikan solusi. Yang mungkin tidak Anda temukan di tempat lain. Betul sekali. Jadi kita ngomongin ingkar janji kan, Pak. Nah ini penting nih. Supaya Riku tidak mengulangi kesalahannya. Sepertinya sepele ingkar janji. Tapi ini akibatnya. Semaradona, Pak. Sepele. Sepele. Itu pemain bola pele. Pemain bola. Bukan. Sepele itu ya mungkin remeh. Terkesan remeh. Fatal aja. Tapi akibatnya bisa fatal. Bayangin. Ini hanya janjian antar temen. Mungkin ya risikonya saya jadi membuang waktu. Itu aja kan. Tapi kalau misalnya Anda ini profesi yang sangat menentukan. Dokter mau mengoperasi pasien. Iya kan? Iya. Terus ini penyakitnya atau sakitnya gawat. Anda telat. Kan berakibat fatal. Iya. Iya kan? Bisa dioperasi dokter lain akibatnya. Anda nggak punya kerjaan. Pak maksudnya fatal pasiennya apa dokternya nih? Dua-duanya. Nah makanya gini. Kita harus banyak belajar dari apapun. Jadi di alam ini diciptakan itu salah satunya. Untuk kita supaya bisa belajar dari alam. Anda tahu burung merpati? Iya. Tahu. Tahu pak. Belajarlah tentang kesetiaan pada burung merpati. Kenapa? Makanya ada istilah merpati tak pernah ingkar janji. Setia? Kenapa? Kenapa? Karena merpati memang nggak pernah janji. Kan itu istilah doang pak. Maksudnya sama pasangannya gitu. Iya maksudnya dia itu setia. Makanya merpati itu nggak pernah mengingkari kesetiaannya. Iya. Merpati itu nggak pernah selingkuh dengan burung yang lain. Ya pak perasaan semua burung pak. Nggak pernah selingkuh sama burung yang lain. Iya. Ya tapi jangan salah merpati pernah loh. Merpati kadang-kadang nggak sama merpati loh. Iya. Merpati saya pernah lihat dia berpasangan dengan burung darah. Itu kan satu spesies pak. Itu masih satu ponakan. Itu cuma beda penyebutan namanya doang. Burung merpati ya burung merpati juga burung darah sama. Ini bapaknya intinya kalau kita mau belajar kesetiaan itu yang tepat kita belajar dari burung merpati ya cak ya. Itu binatang yang menggambarkan kesetiaan itu dikenal burung merpati. Mungkin calon itu perlu kasih contoh tentang ingkar kali cak supaya kita yang disini semua tahu sebenarnya seberapa penting sih untuk menepati janji. Nah ini contohnya orang ingkar janjian misalnya jam 5 sore janjian. Eh dia datang jam 4 sore. Itu nggak tepat janji. Loh eh. Lah. Kan berarti bagus. Itu biar on time biar nggak telat. Nyampe duluan lebih bagus. Nyampe duluan lebih cepat lebih baik gitu loh. Saya tidak mengatakan itu jelek. Saya hanya mengatakan itu tidak tepat. Janjiannya jam berapa? 5. Dia datang jam berapa? 4. Tepat atau nggak itu? Nggak tepat. Nggak tepat. Tapi kan bagus. Yang bilang jelek juga siapa? Saya nggak bilang itu jelek tapi itu tidak tepat. Harusnya datang jam berapa? Janjian jam 5 ya jam 5. Yang misal jam 5 kurang 1 menit? Nggak tepat. Ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak tepat. Loh tepat dong. Kan kurang 1 menit? Nah kurangnya cuma 1 menit kok. Jadi kalau 1 menit ada toleransi gitu? Kalau lebih dari 1 menit? Oh nggak boleh. Toleransi nggak ada. Tadi 1 menit? Cuma 1 menit. Saya yakin Anda tempat tangan ini juga nggak ngerti maksudnya. Ya rame aja. Ini minggu. Wajahnya kelihatan tempat tangan. Ya itu Cak yang kurang 1 menit itu saya bingung. Pak, biar keren aja Pak kelihatannya. Wah, kita bapak ngomong apa sih? Ya tapi ekspresinya juga tepung juga dong. Herpesnya. Pensi saya raih. Bapak tadi paham nggak? Iya nggak lah. Akan di contoh ikan yang lainnya Cak. Saya menjelaskan itu supaya Anda paham. Kalau saya paham nggak paham, udah itu urusan saya. Bener dong. Ini ada lagi contoh. Contoh yang lain Cak. Misalnya Anda punya teman datang janjian nih. Mau datang jam 2. Ya kan? Eh dia datang beneran jam 2. Eh bagus dong. Tuh. Tepat. Ini ingkar janji, tidak tepat. Nggak bisa. Bapak tadi bilang, ya Mas Akpad ya, bilang katanya jam 5 ya jam 5. Iya. Ini kan pas. Dia tadi keluar. Kalau tadi saya bilang, Riko janjian sama saya jam 5. Iya. Dia mau, dia janjian datang jam 5. Iya. Dia ternyata telat. Itu ingkar. Tapi kalau orang janji mau datang jam 2. Eh ternyata dia beneran datang jam 2. Itu nggak tepat janji. Kok gitu? Dia kan janjinya cuma mau datang, bukan datang. Eh datang beneran. Itu nggak tepat. Pak. Taduh, Pak. Bentar saya tanya. Iya. Kalau Anda mau makan, itu sudah makan apa belum? Belum. Belum kan? Belum. Belum mau akan. Nah, baru mau kan? Iya. Nah kalau janjinya cuma mau makan, ya jangan makan. Itu namanya janji makan. Iya. Kalau janji mau. Janji mau datang? Iya. Ya jangan datang. Kalau janjinya cuma mau kok. Bukan bahagian kok. Taduh. Harus tepat. Pak, kalau hutang budi itu maksudnya gimana nih Pak? Nih, beda ya. Kalau hutang budi, itu kan ada kata-kata hutang budi itu harus dibayar ke budi. Jangan sampai hutang budi dibayarnya ke Wati. Tapi budi tetap nakik. Nggak tahu kalau sudah dibayar. Pak, setahu saya kan hutang budi itu berhutang jasa sama orang gitu. Nah, hutang jasa, bukan hutang budi. Hutang jasa boleh aja ke budi. Tapi kamu bayarnya juga tetap ke budi. Betul loh. Hutang kebaikan maksudnya, hutang kebaikan. Nah, hutang kebaikan juga boleh ke budi. Tapi balas kebaikannya ya ke budi. Jangan kemati, jangan. Itu cuma istilah, Cak. Istilah hutang. Makanya ada istilah hutang budi dibawa mati. Nah, makanya jangan hutang ke budi. Karena kalau di bawah, mati malah. Iya kan? Aduh. Iya, kita dapat hutangan. Hutang budi, begitu dikasih di bawah, eh mati. Jadi, kita hutang sama siapa harus dibayar sama orangnya? Jangan sampai salah ya, Cak. Hutang ini sangat bahaya. Jadi, jangan sampai kita melalaikan hutang. Karena tidak sempurna amal seseorang kalau masih ada hutang. Nah, sesaat lagi kita akan membahas tentang macam-macam janji. Supaya kita lebih tahu lagi tentang bagaimana pentingnya menepati janji. Sesaat lagi tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Supaya janjian nggak telat, pastikan janjiannya itu sebelum kerja atau sebelum pertemuan. Jangan sampai Anda sudah kerja, sudah bertemu, baru bikin janji. Itu telat janji.